Ini saya ada di seminari Kuskupan Rurmond di Belanda, ini seminari rolduk namanya. Di sini kalau saya tidak salah itu ada 14 frater, dua di antaranya itu dari Indonesia, dari Kuskupan Rutan. Mereka studi di sini teologi sekarang. Sekarang mereka lagi sibuk dengan bahasa, nanti September, nanti mereka mulai belajar teologi. Saya datang dengan umat, ini banyak umat-umat dari sekimat. Dan yang pastinya ada Marcel. Oke kita lihat di dalamnya nanti. Di sini ada tulisan, welcome by Abdi Rolduk. Saya berpertama kali ke sini. Waten krot, waten krot, seminari ya besar sekali. Ya, ada patung di situ. Ya, komen bebinah. Luas sekali ini saya berpertama kali ke sini. Ini kayaknya gerejanya mereka, seminari ini. Saya ceritakan sudah berapa lama ini ya, nantilah saya tanya-tanya. Kita jalan ke sana ini bagus sekali di seminari ini. Ini kelihatan bagus sekali. Karena ini ada patung-patung di situ. Kesana lagi besar ini. Kayaknya kami masuk di dalam. Saya pun tidak tahu ini mau ke sini itu dalam rangka apa. Saya hanya ikut-ikut saja diajak. Oh, roundlading. Oh iya betul, roundlading. Sekarang itu saya sudah ada di dalam. Jadi tanggal 9 itu, mereka itu ada open cluster. Jadi, kadang-kadang, bukan kadang-kadang, mereka ada jualan pesuatu. Juga di sini. Di bagian dalam ini. Dari luar itu, ternyata dari dalam cukup besar. Di dalam juga besar sekali. Di seminari ini. Saya tahu di sini apa sudah berguna. Karena saya baru pertama kali. Sekarang sudah jadi hotel. Nanti saya jelaskan, kalau dapurnya itu di sana. Nanti saya omong lagi. Hai. Jadi, rupanya. Nake cap it. Jadi, rupanya di tempat ini sekarang itu. Ini bukan lagi seminari. Di bagian ini itu hotel. Hotel. Kasih orang nginap supaya ada pemasukan untuk kesekupan. Makanya kalian lihat di luar itu sana itu. Itu banyak orang yang lagi duduk. Ini mungkin orang-orang yang bukan mungkin tapi orang-orang yang nginap di hotel. Sekarang seminari itu ada di belakang. Di belakang sana lagi. Jadi, bukan di sini. Ini bukan seminari lagi. Tapi ini masih punya keuskupan. Untuk pemasukan. Kalau tidak bangunan sebesar ini, tidak bisa bayar. Ya? Nah, itu kan di belakang. Oh, sudah kelihatan. Itu banyak orang sih di sana itu. Tadi pas saya masuk tuh, saya ada tunjuk gedung yang di sebelah sana. Nah, itu yang di situ itu itu bukan seminari lagi. Ini tempat orang pertemuan-pertemuan untuk konferensi besar begitu. Keuskupan juga kalau ada acara mereka buat juga di sini. Jadi, seminarinya itu sudah di belakang. Kecil saja. Sekarang saya ada di gereja. Gereja yang punya seminari ini. Saya cerita apakah sekarang itu masih digunakan atau tidak. Dan kayaknya tidak lagi. Oh, bagus sekali. Lihat lukisan-lukisan ini. Tadi saya dengar omongannya itu sepintas bahwa ini adalah salah satu bangunan. Maksudnya seminari dan bangunan ini adalah salah satu bangunan terpenting. Menurut UNESCO. Jadi, ini altarnya. Jadi, di bawah itu ada ruangan lagi. Bisa lewat sini, bisa lewat kiri di sana, bisa lewat kanan di sana. Ini altarnya bagus sekali. Ya, bagus sekali. Masihkan juga. Marcel, saya tidak tahu ini berat ini. Bagaimana ini? 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 selamat menikmati 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 sekarang saya ada di ruangan uskup jadi kursi yang saya duduk sekarang ini adalah kursi uskup makanya ada makanya ada foto-foto uskup itu semua juga ada foto-foto uskup ini mejanya juga uskup jadi mereka bilang kita punya uskup baru pas saya duduk disini karena memang sekarang di keuskupan ini lagi tidak ada uskup sekarang meninggal meninggal bulan januari kemarin meninggal bulan januari kemarin eh tahun ralu ya saya kira ini adalah video terakhirnya dari sini ini di tengah ini sebanyak orang jadi sekarang itu sudah jadi ini apa namanya tempat itu tempat itu tempat itu tempat itu tempat itu menikmati matahari kelepas winter begini ya begitulah ya di belanda ini memang berbeda kadang-kadang bukan kadang-kadang seringkali bangunan-bangunan rohani itu di alifungsikan lama disini di belakang itu hotel lalu di samping ini hotel lalu di sebelah ini masih gereja itu bisa dilihat ok kami mau pulang sudah ini bye bye rolduk totzins pulang sudah selamat menikmati